Pemerintah Kabupaten Bungo serahkan dana hibah kepada Pondok Pesantren senilai 465 juta rupiah. Bantuan dari Bupati Bungo menyerahkan langsung dana hibah kepada pengurus Pondok Pesantren bertempat di ruang pola kantor Bupati. Bupati Bungo Mas Huri mengatakan, di saat pandemi COVID-19 perlu adanya dukungan yang nyata untuk operasional Pondok Pesantren di Bungo. Dana hibah ini sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Bungo kepada Pondok Pesantren yang akan diberikan setiap tahun. Bupati berharap dana hibah dapat membantu Pondok Pesantren dalam menciptakan generasi bangsa yang memiliki nilai untuk generasi berkualitas. Menyerahkan bantuan bagi Pondok Pesantren secara simbolis, Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan dan tentu kami lepesan walaupun dana hibah dari pemerintah Kabupaten Bungo ini cuma 15 juta per Pondok Pesantren. Kami berharap ini bisa meringankan dan membantu kawan-kawan di Pondok Pesantren. Ada 31 Pondok Pesantren yang menerima dana. Untuk tahun ini setiap Pesantren mendapatkan 15 juta rupiah dengan total 465 juta rupiah. Dana hibah ini naik 5 juta rupiah jika dibandingkan tahun 2019 lalu setiap Pondok Pesantren menerima 10 juta. Meski pada sebelumnya hibah tidak dapat diberikan, ada kekhawatiran karena banyak dana yang dialihkan untuk penanganan COVID-19. Murian Diteferi Jambi melaporkan.